Jadi dukung Inggris kalah nih ya, berarti nih, kemarin kalah taruhan berapa di lu? Wah, ngaco sih lu. Gak ikutan, gak ikutan. Siap? Enjoy the podcast. Halo semuanya, selamat datang di Ngaco Ngobrol Ala Indah Pasko bersama Nadila Sindiwantari sebagai host magang episode kali ini. Jadi buat kalian, teman-teman di rumah semua, aku mau ingetin sekali lagi untuk selalu jaga kesehatan. Walaupun di rumah aja, kita harus tetap produktif dan juga jaga kesehatan mental kita. Bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak ngelakuin hobi-hobi yang mungkin dulu sempat terlupakan ya, waktu lagi sibuk-sibuknya bekerja dan sekarang mungkin punya waktu senggang, nah bisa banget dilakuin lagi. Aku juga berdoa dan berharap buat teman-teman di rumah yang sedang terkena dampak dari pandemi ini bisa segera, bisa semakin kuat gitu, dan semoga yang sakit-sakit bisa segera lekas sembuh. Amin. Pokoknya, take care, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, semoga gak stress-stress. Dan daripada stress, mendingan aku langsung aja panggil bintang tamu yang cantik banget, penggemar bola, wah ini idaman pria banget gak sih? Terus mandiri, cantik, suka bola, dan suka bolanya tuh bukan poser gitu loh guys, dia tuh beneran ngerti. Kita langsung aja panggil teman saya, hai! Hai! Kita buka dulu ya maskernya. Iya. Tapi takut pada kaget, cantik banget soalnya katanya tadi ya. Aduh, cantik banget. Tapi cantikan pake masker gak? Sekarang kan lagi kayak gitu kan? Cantikan pake masker deh. Gimana nih, kenalan dulu dong? Halo semuanya, perkenalkan. Aku Rahal Latahya, si penyuka bola. Penyuka bola, penyuka pria. Bagus dong. Bagus dong, itu kan berkembang dari bola, terus ke orangnya, terus ke klubnya, terus panjang ya. Jadi, Rahal ini adalah ex-member dari JGTV juga ya? Betul, betul banget. Aku ex-member. Bukan ex-member apa ya? Wah! Brand! Jadi, Rahal itu ex-member JGTV48. Nah, kasih tau dong kesibukannya setelah lulus di tahun 2019, akhir ya? 2020 awal. Oh, 2020 awal. Iya, 2020 awal. Januari apa Februari? Januari. Awal banget, 5 Januari. Jadi, kesibukannya setelah lulus dari JGTV48, kebetulan senang-senang aja ya, jalan-jalan bersama teman saya yang menjadi host ini. Kita pergi ke Jogja, terus kita tetap kuliah juga, kita berhenti kuliah. Gak bisa bayar. Terus, yaudah sih, paling ambil kerjaan-kerjaan, kalau misalnya ada kerjaan. Kalau gak ada, bingung apa yang mau diambil, kan? Sikmahnya aja nih. Iya, sikmahnya aja gitu. Jadi, sibuk. Jadi tuh kerjaannya sekarang jadi kayak... Freelancer gitu. Oh, influencer. Nama aku influencer? Gak tau sih. Gue sempet ya apa sih? Public figure kan? Iya, iya. Public figure, iya. Terus, kemarin juga sempet, apa sih, main film ya? Iya, sempet main film, terus sempet jadi host juga. Ih, seru banget sih. Seru banget. Kayak bisa banyak ya teriak lain. Neneng banget. Kok ada kerjaan yang nonton? Aku bisa apa aja loh. Seru cuci piring, juga bisa. Jadi promo. Iya, aku setiap gaun cuci piring. Seneng juga cuci piring. Itu kayak passion gitu. Keren-keren. Jadi setelah lulus dari JKT, emang pengen main-main aja. Oh, ga? Pengen, pengen. Kenapa sih lulus dari JKT? Sebenernya tuh, lulus dari JKT tuh udah punya planning lain gitu. Planning pertamanya itu aku jadi flat-tandan. Udah daftar, udah keterima juga. Tinggal nunggu training. Tapi ternyata kan pandemi ya. Jadi kayak takdir berkata lain gitu. Terus, plan B-nya itu, kan waktu itu main film. Jadi mikirnya, yaudah deh mau fokus di industri ini aja gitu. Ternyata pandemi juga gitu. Jadi co-hold, ga jadi ditayangin filmnya. Ya, tapi puji Tuhan masih hidup sampe sekarang gitu. Masih survive lah ya. Masih survive gitu. Dan yaudah kayak emang hidup tuh gitu kan. Selalu ngasih kejutan-kejutan yang kita. Wow, apa nih? Kenapa yang gue rencanain ternyata. Gak surprise nih. Come on. Ga sesuai gitu sama planning yang udah kita buat. Tapi yaudah lah, semuanya kan ngasih pelajaran ya. Kayak jadi belajar hal baru. Kayak belajar nge-MC, ikut kelas public speaking. Terus nemuin hobi baru karena pandemi juga gitu-gitu. Gak mau gak selalu. Malu kan. Kayak anak teka. Hobinya ngegambar. Gak apa-apa. Jadi menurut lo apa sih perbedaannya setelah lulus dan mungkin ngomongin pros and cons-nya juga gitu. Apa sih yang kayak enakan jadi member JKT karena ini, gak enaknya karena ini gitu. Kalau misalnya jadi member JKT, enaknya kalau menurut gue ya. Kita kan ketemu orang terus tuh waktu jadi member JKT. Dan itu intens sekali. Dan kita tuh punya hubungan yang intens juga sama fans kita kan. Walaupun hubungannya intens. Karena kita idol, you can meet gitu kan yang bisa ditemuin tiap hari. Karena kita ada tempat perform regulernya. Jadi menurut gue, kita tuh bertukar value yang ada di dalam diri kita dengan para pendukung kita gitu. Dan gue gak ngedapetin hal itu setelah gue lulus dari JKT. Dan yang paling gue kangenin, ya itu. Kayak kangen banget ya sama yang dulu ngedukung gue. Kayak dulu gue tau cerita mereka, kabar mereka. Walaupun hubungan kita antara pendukung dan penggemar aja gitu. Eh, sama aja ya. Idol dan pendukung gitu. Cuman... Pendukung dan penggemar aja. Sama-sama fans. Jadi kita ngedukung siapa? Pembiasaan mulut gue. Iya, tapi kayak setelah keluar banyak belajar gitu. Kayak jadi lebih mandiri, nyari kerja sendiri, segala macem gitu kan. Ketemu orang baru gitu. Gak kalau dulu kan kayak udah disodorin aja gitu. Ini kerjaan, kita lakuin. Digaji. Digaji, profesional, bertanggung jawab gitu. Asik. Agak lebah ya ini anak kecil. Itu kayak program kerja kementerian. Iya, tapi kalau sekarang kan kayak lebih mikir kayak gue ngapain ya, gue mengusahakan apa gitu. Gue nge-upgrade diri apa biar bisa berguna untuk... Masyarakat. Lo DPR. Kiri gue sendiri gitu. Kayak biar bisa kerja apa, coba apa gitu-gitu kan. Dan tapi ya gitu sih hubungan yang sama pendukung itu yang udah gak ada lagi sih. Mungkin kayak lebih bingung sama wadah apa yang harus lo bikin. Kalau dulu kan emang dikasih wadahnya gitu. Di tempat itu kita bertemu. Ada handshake eventnya. Iya, ada handshake eventnya. Kalau sekarang lo bikin handshake event gak kocak juga. Kayak kenapa nih? Terus kan dulu suka kayak ngasih surat gitu. Tapi kan dulu saya statusnya idol gitu ya. Jadi emang gue ngasih surat ke idol. Kalau sekarang ngasih surat jatuhnya kayak ospek ya. Kak, surat buat kakak. Iya, itu ya apa sih kakak pembimbing terdari. Iya, iya. Tercantik. Sebenernya gak apa-apa tau Hel. Kayak gue juga gitu. Gimana tuh kak? Maksudnya gue kayak ngasih alamat yang emang mereka bisa kirim gift, bisa kirim surat. Cuman gue juga kayak gitu. Insecure yang kayak gue siapa sih sekarang gitu loh. Alah, lo gak panggung cegur. Awww. Takutnya mereka juga kayak, oh yaudah udah pergi, udah gitu. Tapi gimana sih pengalaman, maksudnya cerita lo di JKT Forte. Itu perjalanan-perjalanan lo. Dan yang gue tau nih, lo kan lulus pas nama lo tuh lagi sedang mau harum. Kenapa sih emang, kenapa sih seburu-buru itu ada apa sih? Karena waktu itu kan mikirnya, kayak gue kan udah cukup lama juga di JKT ya. 7 tahun ya? 7 tahun. Terus kayak gue ngerasa udah banyak generasi baru. Dan gue kan lumayan generasi tua ya, hitungannya. Kayak, yaudah apa lagi gitu. Bukan apa lagi sih, sebenernya masih banyak yang bisa dipajarin. Cuman kayaknya kesempatan gue tuh, kalau untuk gue terusin kayaknya udah enggak deh gitu. Pasti orang lebih ngasih kesempatan sama yang baru-baru kan. Jadi gue mikir, mungkin emang saatnya gue belajar di luar grup itu gitu. Dan waktu itu kan gue emang kayak, gue coba hal baru apa ya. Terus gue langsung cobain yang mau jadi Fata Tenden itu kan. Dan kayak ternyata seneng gitu karena tahap-tahapnya tuh sama kayak JKT dan cewek semua kan. Jadi gue kayak mengulang hal yang sama, cuman di beda tempat gitu. Terus, tapi ternyata gak jadi juga. Jadi terburu-buru karena ya gue ngerasa waktu itu gue mengejar hal lain gitu sih. Karena udah tau sebenernya mau ngapain. Dan gue udah announce juga. Maksudnya tiba-tiba udah announce terus kayak seru tiba-tiba nama gue naik. Terus kayak, gak jadi deh seru di sini. Cancel. Labil banget. Terus itu pas di sana malah gak terkenal. Iya. Terus jadi kayak, kenapa gak jadi? Gak mau dukung. Atau jadi di Mesir. Gak mau dukung sama yang labil. Jadi, lo kan lulus dari JKT48. Terus sekarang, maksudnya ternyata perjalanan hidup lo tuh gak sesuai sama apa yang lo harapkan. Gak sesuai ekspektasi. Gak sesuai ekspektasi. Dan sekarang, public figure dan kuliah juga ya masih kuliah. Terus nih, gue ngeliat lo tuh sekarang lagi gencar-gencarnya ngomongin soal bola. I don't know why. Tapi, lo tuh kayak apa ya. Bisik banget ya? Gak maksudnya, di timeline gue tuh isinya cek semua kan. Kayak isinya member JKT48 dan lo satu-satunya orang yang ngomongin bola secara intense dan... Lo bukan poser. Oh iya. Gak tau ya. Really? Cuman kayak, lo tuh kayak ngerti gitu. Gimana sih seluk-beluknya dan lo tuh tau maksudnya. Kayak pertandingannya tuh gimana? Iya, dan lo juga nge-claim diri lo. Ya, gue gak yang ngerti-ngerti banget. Tapi gue emang suka gitu. Pada bilang ngerti banget sih, enggak ya. Kayak gue masih banyak yang gue gak tau. Dan kalau gue ketemu orang kayak, oh gitu ya gitu. Karena lo juga bukan komentator bola kan. Dan lo gak perlu setau itu. Iya, belum ya. Iya, belum. Semoga ya, lo. I wish gitu. Terus, ya gue karena awal suka bola tuh emang ngikutin waktu Euro ya tahun 2010. Terus ke World Cup 2012. Jadi emang pertama kali suka tuh nonton. Nonton pertandingan. Jadi mungkin ngerti karena nonton sih. Bukan yang kayak gue liat orang ganteng banget. Oh dia pemain MU. Oh gue suka. Langsung gitu. Enggak. Tapi dari yang kayak. Gue yang ngeliat dulu pertandingannya. Terus pas di shoot. Kan kalau misalnya lagi main kayak di shoot gitu kan. Ih ganteng gitu. Terus gue liat kayak. Ih mainnya jago juga ternyata. Terus abang gue kan cowok kan. Iya dong, masa abang gue cewek ya. Enggak dong. Nah terus kalau gue gak ngerti gue nanya gitu. Kayak dia ini posisinya apa? Namanya apa? Dia ngikutin banget. Dia ngikutin banget. Kalau cowok kan mostly ngerti bola ya. Terus gue dikasih tau. Terus kalau misalnya. Karena gue nonton dari negara. Timnas yang main. Jadi setiap gue tanya. Ini namanya siapa? Misalnya Sabia Lonso. Oh dia main di mana? Oh dia main di club ini gitu. Jadi taunya tuh. Emang berkembang gitu loh. Dari satu orang. Terus gue tau negaranya. Gue tau clubnya. Akhirnya ngikutin gitu. Kayak waktu gue suka sama Morata. Itu tuh waktu Euro 2010. Dia kayak pemain. Under 19 apa? Apa umurnya mau ngasih 19 gitu. Gue lupa. Abis itu gue kayak genteng banget. Terus waktu itu tuh kayak. Bagus gitu lah ini ya. Ya pembel apa waktu dulu? Spanyol. Spanyol. Terus ternyata dia di Madrid. Terus banyak. Dulu kan gue suka Spanyol. Nah terus banyak pemain-pemain Spanyol tuh yang ada di Madrid. Jadi gue memutuskan untuk suka clubnya Real Madrid gitu. Karena lo suka sama pemain-pemain Spanyol. Iya pemain-pemain Spanyol. Kayak Casilla. Siapa lagi dulu ya. Kakak. Di Maria. Banyak deh pokoknya pada masa itu gue suka. Wow keren banget. Temen saya bukan poster guys. Bukan cewek-cewek. Sama-sama dikatain juga gak apa-apa kan. Itu hak orang ya. Mau ngatain poster atau enggak. Kalau misalnya dikatain poster bilang aja. Ampun abang paling jago gitu. Ampun bang jago. Jadi lo suka bola dari tahun 2010. Kan kan liat pertandingan Euro. Dan mungkin melanjut ke World Cup ya. Jadi suka clubnya juga gitu. Di World Cup waktu itu dukung siapa? Spanyol juga. Gue tuh kayak curang gitu. Gue dukung yang berjaya-jaya gitu loh. Waktu itu MU lagi jaya. Kayaknya gue suka dukung juga gitu. MU tuh karena apa? Kalau MU gue suka karena abang gue. Abang gue suka kayak MU. Terus dulu gue akhirnya sering nonton pertandingan MU juga. Terus waktu itu kayak latihnya MU tuh kayak bagus dan terkenal gitu. Sir Alex Ferguson. Dan dia tuh punya ciri khas Nat. Kalau misalnya di shoot tuh lagi pertandingan. Dia tuh kerjaannya kayak munya vermen karet gitu. Jadi tuh kayak ke ikonik gitu loh. Sampai sekarang gue masih inget yang kayak kalau di shoot Sir Alex kayak. Kayak lagi ngunya gitu. Si akrab banget tuh. Akrab banget tuh. Kayak Alex Ferguson. Kayak Alex Ferguson gitu. Jadi lo suka MU. Siapa pemain favorit lo waktu saat itu? Waktu Ryan Giggs. Gue suka banget Ryan Giggs. Gue tuh suka banget pemain bola yang brewok. Tapi langsung Ryan Giggs. Kayak yang brewok-brewok aku suka gitu. Kayak ngeliat cowok brewok di bola tuh kayak seger gitu. Apalagi kan mereka kalau main keringetan. Kok gue jadi halu gitu. Tapi gue pernah kan kayak bikin konten yang pick one gitu. Pemain bola ganteng. Terus gue tuh yang kayak nyari-nyari fotonya yang kayak. Ih ganteng banget. Ih ganteng. Bener-bener gestrek sendiri gitu. Tapi mungkin suka bola terus jadi terhenti gitu ya. Pas di JKT48. Jadi mungkin karena waktu di JKT48. Fokus banget kan. Waktu kita tersita banyak kan. Jadi emang hidupnya sekolah sama kegiatan JKT48 aja gitu. Masih sekolah aja alhamdulillah sih. Kan tidur 2 jam, 3 jam doang ya. Masih sekolah, masih bangun. Masih mau. Gak nangis. Gak sempet tuh ngikutin bola gitu. Karena kan dituntutan harusnya tweet juga. Gak berdub. Kok gue jadi curcol gitu. Jadi gue kayak mau baca tweet pemain bola juga kayak. Gak sempet, gak sempet. Iya. Mungkin kayak cuma tau highlight-highlightnya. Siapa yang menang, pertandingan apa. Kalau yang kayak harus dituntut untuk nonton gitu-gitu kayak capek banget sih. Tapi gue beberapa ketemu orang ya bilang kayak. Ya gue ngikutin bola karena udah tua, gak kuat begadang. Ya mereka update-nya dari Twitter aja gitu. Atau nonton highlight-nya aja. Kayak nyari tau dari situ aja. Kayak gak harus nonton. Kalau cuman kalau menurut gue sendiri. Mungkin karena gue dari awal suka nonton. Kayak gak greget gitu. Dan lo taunya tuh gak yang kayak lo tau. Oh gue tau nih pas momen ini dia kayak. Misalnya kayak kemarin pas final si Saka ditarik. Nah kalau kayak gitu kita nonton live kan kayak. Oh gue tau momen itu gitu. Jadi. Kalau misalnya nonton langsung dari awal tuh. Bahkan tau gak miss momen gitu. Iya kan. Kalau cuman live update yang dari Twitter kayak. Oh. Cuman pas nontonnya doang. Terus kayak gimana sih. Oh cuplikan doang. Gak seru gitu. Gak dapet vibes-nya tuh. Gak bisa kayak. Iya lo tau gak sih. Jadi terus ini ditarik gitu. Gak bisa cerita lagi. Jadi sebuah pertandingan euro kemarin. Nah kan kemarin tuh lagi euro. Yang lame kan. Europe ya. Eropa yang sempat tertunda. Itu kan. Iya tertunda setahun. Akhirnya ada lagi tahun ini. Lo dukung kemana nih awalnya. Negara kali ya kan. Iya negara. Maaf maaf. Jadi sebenernya gue tuh bingung. Karena gue kayak. Gue suka kayak Spanyol. Dari dulu. Terus. Kayak gue sekarang karena udah gak update. Berapa tahun tuh sama DJKT. 8 tahunan lah ya bola gak ngikutin sama sekali. Kayak pemainannya udah baru semua kan mukanya. Yang gue tau kayak. Yaudah Morata masih ada. Terus gue kayak. Iya Ronaldo masih ada. Ronaldo masih ada. Terus kayak mau dukung Portugal udah pulang duluan gitu. Akhirnya gue kayak. Yaudah deh Spanyol lagi gitu. Terus kemarin dia masuk ke perempat final kan. Jadi gue kayak. Yaudah deh bisa sampe final. Sampe final gitu. Oh iya pas Spanyol dan Portugal. Itu kita nonton bareng kan. Iya kita nonton bareng. Terus pada saat itu lo tuh dukung Portugal. Iya. Karena ada Ronaldo ya. Iya gue Portugal. Portugal. Eh pulang dulu kan. Gara-gara gue dukung kayaknya pulang. Gara-gara Portugal kalah. Terus sih lo ganti Spanyol. Iya gue ganti Spanyol. Spanyol pulang. Kira-gara gue ganti Inggris. Lo tau gak gue final kayaknya udah hebat banget. Gue empe coret muka gue pake penderai Inggris gitu. Biar kayak vibes di stadion aja gitu. Maksudnya beneran semua yang lo dukung kalah. Iya makanya gue gak mau dukung apa-apa lagi. Maksudnya gue nonton aja. Kutukan. Kutukan pendukungnya Rahel. Iya jadi akhirnya pas momen piala Euro ini apa nih yang paling lo inget? Yang paling gue inget sih. Apa ya Euro kali ini tuh seru banget Nat. Kenapa? Karena banyak banget yang seri dan akhirnya berakhir ke penalti gitu. Jadi kayak kalau normalnya tuh kan 2 jam kan. Eh 1 jam 30 menit 90 menit. Tapi karena extra time jadinya sama penalti kayak 2 jam lebih gitu kan. Akhirnya gue kayak semuanya tuh berkesan gitu. Banyak banget yang berkesan kayak yang tiba-tiba mainnya di extra time baru seru. Atau gak kayak yang Spanyol mainnya jelek banget tapi tetep lolos. Seperti lo yang CP Denmark apa kalau gak salah. Apa Swiss gue lupa yang keepernya Sommer-Sommer itu. Itu tuh kayak gue empe gue dukung Spanyol tapi gue kayak gak apa-apa dia kalau kalah mainnya jelek. Gue kesel gitu. Gak apa-apa dia kalau kalah emang lo pantas. Iya emang lo pantas kayak. Kayaknya sama Swiss deh kayak dia worth it nih masuk ke perempat final gitu. Karena kesel juga sebenernya kalau lo ngeliat tim yang lo dukung tuh mainnya jelek sebenernya. Jadi kayak. Atau enggak mereka bisa bilang kayak ah udahlah gak usah langsung aja nih kita langsung ke penalti ya. Iya. Itu capek deh gue lancang. Bisa gak lah langsung aja. Bisa lah langsung aja gitu. Lo tuh kasel gitu kayak lebih ke malu kali ya kayak. Udah gue dukung tapi kok mainnya kayak gini gitu. Itu yang dirasakan fans Arsenal pada umumnya gitu. Takisasi itu ya bertahun-tahun. Jadi lo dukung Spanyol kalah akhirnya final dukung Inggris. Inggris. Sebenernya gue kayak gak peduli sih Inggris atau Itali. Cuman kayak biar seru aja gue harus ada yang gue dukung gitu kan. Karena ini final kan. Nah terus nyokap gue Itali tapi semuanya Inggris akhirnya kayak gue menghebohkan diri aja gitu. Terus gue kayak sampe belanja beli kentang, beli kacang, beli Coca-Cola kayak heboh jujur. Menyambut final euro. Sampai gue pas dirumah gue kayak mau gak mau kayak dicoret. Gue coret ya gue coret. Terus semua orang kayak mau pada pake cet akrilik. Jerawatan gak tuh? Jerawatan nih gue. Udah gue dukung sampe jerawatan kalah lagi lo. Jadi dukung Inggris kalah nih ya. Berarti nih. Kemaren kalah taruhan berapa di lu? Nancok sih lo. Gak ikutan? Gak ikutan, gak ikutan. Biasanya tuh kalo taruhan bola nih biasanya di grup kan. Di grup udah di undi nih siapa lo pegang siapa, pegang siapa, pegang siapa. Cuman ya itu hoki-hoki-an ya. Gak bisa milih. Tapi saudara gue ngechat gue gitu. Gak ikutan gak gitu ya? Oh enggak dia kayak ngomong dukung Inggris ya gitu. Di sini ada yang kalah taruhan sampe berapa puluh juta. Terus gue kayak buset luang tuh kayak gitu. Si shock kan. Tapi jangan mencari uang dari taruhan ya. Jangan lah. Lo bayangin lu taruhan lu kalah. Ihh takut. Oke. Oke. Ngebahas tentang Caya Bola. Jadi sebenernya lo pengen ngebranding diri lo sebagai orang. Sebagai orang yang bola banget. Apa emang karena lo suka lo tunjukin? Sebenernya gue kalo ngebranding diri gue buat bola banget. Gue jujur agak takut ya. Iya. Karena gue takutnya tuh orang ekspektasi tinggi gitu loh. Yang kayak. Oh dia suka bola. Coba mau tau apa gak tau tentang bola gitu. Mas gue kan yang kayak. Gue tuh pinginnya ya emang natural aja gitu. Gue suka. Yang gue tau gue tau. Yang enggak enggak. Tapi kayaknya. Dan lo juga bukan berhenti di gak mau tau. Iya. Tapi kan kita. Gue bakal pengen belajar. Terus ya belajar terus gitu. Jadi kalo. Ya mungkin emang pengen ngebranding. Tapi dengan apa yang gue suka gitu. Jadi enggak yang berpura-pura. Jadi shock tau yang kayak. Iya. Kemarin kan dia kayak. Iya ini kan gitu loh. Tapi pas ditanya kosong. Jadi kalo misalnya gue gak tau kayak. Oh gitu ya kak. Ya emang nambah ilmu gue aja gitu. Enggak mau jadi yang. Kayak gitulah. Sokoy lah ya. Tapi gue kemarin ngetweet aja. Misalnya kayak. Gue nonton Euro. Misalnya. Defense-nya Spanyol jelek menurut gue. Terus gue ngetweet gitu aja. Orang tuh udah bisa ngatain gitu. Kayak. Siap coach. Siap coach. Jadi gue tuh kayak insecure sendiri juga. Sebenernya kayak. Kayaknya orang tuh kayak memandang sebelah mata banget. Cewek ngomongin bawa lagi tuh kayak. Kayak lo ngerti apa sih gitu. Iya sih. Mungkin gak banyak juga. Orang-orang yang cewek di Indonesia. Apalagi yang ngerti banget soal bola. Dan. Ngertinya beneran. Karena biasanya kalo emang cewek ngetweet bola tuh. Ngomongin pemainnya ganteng gitu kan. Cuman sebatas itu aja. Dan mungkin ekspetasi mereka. Slowest itu justru sama cewek yang ngetweet bola. Bener bener sih. Dan ada yang ngerti bola malah jadi kayak. Hah beneran nih. Iya. Langsung underestimate gitu kan. Enggak deh. Iya bener. Enggak deh. Pasti karena ganteng deh. Pasti kamu kayak mau nebeng terkenal gitu. Karena yang suka bola banyak. Jadi kamu pengen dikenalkannya gitu. Tapi. Fans bola galak-galak sih. Fans bola galak-galak. Dan lucunya ya. Fans bola tuh sama kayak. Waktu kita di Idol Group itu net. Oh. Dulu kan kalo kita di Idol Group. Kayak fansnya Oshie ya. Bilangnya Oshie di JGT. Oshie-nya satu. Yaudah satu aja gitu. Nah bola juga gitu. Gue kan kalo di Spanyol. Liga Spanyol gue suka Madrid. Di Inggris gue suka MU. Terus semua orang yang kayak. Ah kearbitan ya lo. Gak boleh dua. Iya kayak. Emang kenapa kalo gue suka dua gitu. Tapi nanti kalo misalnya. Karena fanatikan. Euronya. Lo dukungin siapa? Kalo antara itu. Iya. Yang menang. Iya. Enggak sih. Biasanya kayak yang kemarin Spanyol gitu. Yang kayak paling banyak. Pemain yang gue tau. Di negara mana. Gue dukung dia gitu. Karena seneng kan. Kalo kita ngeliatin yang tau. Dan ngikutin gitu. Kalo gak tau. Paling cuman kayak. Oh yaudah gitu. Oh yaudah. Berarti nih. Lo tuh ke depannya. Lo melihat diri lo. Sebagai apa sih. Kayak. Gue pengen banget nih. Gara-gara gue suka bola. Gue pengen jadi announcer bola. Iya sih. Atau sportcaster gitu. Kayak gue jadi melihat. Ternyata apa yang gue suka tuh. Bisa gue kembangkan. Jadi sesuatu yang. Lebih positif buat diri gue juga. Jadi kayak. Why not? Gitu. Dan jadi pilihan karir yang sangat. Menunjang banget sih sebenernya. Apalagi udah ada. Apa ya. Platform-platform yang membentuk. Apa ya. Mendukung itu. Dan udah ada. Apa rasa suka kan. Jadi kayak mudah gitu. Membangunnya sebenernya. Cuman karena bola tuh menurut gue terlalu luas. Dan kayak itu. Balik lagi sama. Image cewek bola gitu loh. Sebenernya gue tuh. Sejujurnya takut banget. Kayak. Karena berat ya pressure-nya. Nah iya. Kayak. Dan coklat tuh kalo tau. Lu tau gak. Cowok kalo tau awapun. Itu tuh sampe ke akar-akar. Jadi. Sekalipun gue ngertipun. Dan bisa ngobrol. Kayak gue tetep ngerasa cupu gitu. Kayak. Oh gitu ya. Walaupun gue dapet gelang baru. Tapi gue tetep kayak. Engga sih. Mungkin gue emang gak usut tau itu. Maka. Gue tuh kayak selalu nanya ke tantam cowok. Kayak. Kenapa sih kalian bisa tau segala sesuatu yang kalian suka. Iya maksudnya kalo. Nih lo bola. Lo bola tuh ada Liga Eropa. Ada Liga Asia. Iya. Ada Copa. Iya. Kayak. Ada Euro. Ada Euro. Semuanya. Kayak banyak banget kan. Terus. Banyak banget yang harus lo kulik. Misalnya dari Liga Eropa aja. Ada negaranya. Ada clubnya. Pemayanya bursanya. Terus lo harus tau. Terus transfer marketnya. Segala macem gitu kan. Terus lo harus tau. Yang Copa juga. Kak gimana. Kak gitu. Jadi kayak sebenernya banyak banget hal yang bener banget di kulik. Tapi. Terlalu luas gitu. Menurut gue is okay untuk lo emang spesifik. Lo emang lebih inter sama di Euro aja. Atau kayak gimana. Menurut gue juga gak masalah sih. Gak masalah ya. Kayak tergantung mau ngambil angle nih gimana gitu ya. Mungkin kayak sebagai fans AMU aja. Atau fans Madrid aja gitu. Bisa. Kayak lo ngambil angle gimana fans AMU dibully saat ini gitu kan. Gara-gara penalti. Gara-gara penalti. Tapi. Iya. Ya gitu sih. Semua pasti ada. Cross and consnya. Betul. Tapi harusnya gak sampai kayak rasis gitu lah ya. Tau gak sih. Tau. Gimana sih. Jadi tuh kayak pemain yang gagal penalti di negara Inggris itu. Dia kayak dua pemain AMU kan. Sama mereka tuh orang kulit hitam dan umurnya masih muda-muda gitu. Jadi mereka tuh gara-gara kalah. Jadi kena rasis gitu karena mereka kulit hitam gitu. Dan kayak. Sebenernya kalah gitu. Bahwa gak ada hubungan sama orang kulit. Iya gak ada hubungannya gitu. Kalahnya kalah aja. Ya kalau. Maksudnya kalau kita balikin aja deh. Kalau yang di posisi dia. Emang mau juga kalahkan. Enggak gitu. Ya walaupun gue emang ngatain sih awalnya. Tapi gue gak ngatain yang kayak. Maksudnya sampe bawa-bawa ras gitu loh. Gue cuman kayak. Iya. Apa sih lo mainnya yang kayak gitu-gitu. Yang kayak kesel yaudah gitu. Kesel pada bawa-bawa itu ya. Makanya gue kaget sih sampe kayak. Jadi isu rasis gitu. Gue kayak. Wow. Jahat ya orang-orang. Jahat. Netizen dia. Oke. Kalau gitu udah panjang banget nih ya. Kita ngobrolnya. Panjang banget ya gak berasa. Siapnya gue kayak jadi. Mengerti bola. Pada momen ini. Dan gue udah tau juga. Harapan lo ke depannya adalah. Semoga. Apa yang lo suka ini. Bisa jadi satu hal yang profesional. Kedepannya. Bisa menunjang karir lo. Terus ada gak sih harapan-harapan lo. Buat orang-orang yang mendukung lo. Atau siapapun di luar sana. Yang pengen lo. Kasih tau. Atau terima kasih. Atau semangatin. Bisa. Silahkan. Iya gue. Mau terima kasih. Buat yang mungkin. Sebenernya pendukung gue dulu di grup. JGD48. Yang mungkin sekarang udah gak ngikutin banget. Tapi sesekali masih suka. Kayak. DM-DM gitu. Kayak sebenernya tuh gue kayak. Pingin berteman baik. Cuman kan karena pandemi juga ya. Mungkin kalau gak pandemi. Kita bisa main bener-bener yang kayak. Main bareng gitu. Kedupan bener-bener. Enggak sih. Kayak gitu. Paling naik gunung lah ya. Untuk camping dimana gitu. Harap. Iya kayak. Sebenernya. Kangen banget sama yang ngedukung gitu. Tapi semoga. Tetap mengikuti gue dimanapun. Bidang yang gue ambil. Apapun jalan yang gue pilih gitu. Karena kan kayak kenapa harus. Putus juga hubungannya. Iya gak sih. Cukup hubungan cinta aja yang putus. Iya. Hubungan perdukungan ini jangan. Loh kok gitu. Yaudah. Bidikin aja. Terus kayak gue pengen ngomong sih. Buat siapapun yang suka bola. Mau cewek. Mau cowok. Dan kayak baru. Kayak sebenernya gak usah takut lah ya. Walaupun. Ya gue juga ngerasain takut itu. Tapi. Ya kita. Ambil positifnya aja. Kita. Maksudnya kayak. Kalau lo fun ngelakuin itu. Yaudah lakuin aja. Kayak. Setan dengan omongan orang. Wih. Kok keser sih. Gak usah peduli gitu. Of the day. Persehatan dengan omongan orang. Karena kan kita lakuin buat diri kita sendiri kan. Jadi kayak. Do what make you happy. Betul banget. Betul. Oke. Terima kasih Rahel. Atas obrolan semu hari ini. Juro. Bersama Ngaco. Bisa juga kasih tau kali ya. Sosmet kamu apa aja. Oh iya. Jangan lupa follow aku di Twitter dan Instagram. At rclnatasya. A. Natasya A. Ada Youtube channel juga. Ada Youtube channel juga. Namanya Rahel Nalenan. Itu aku ngebahas tentang bola juga. Sedikit banyak. Tapi mungkin akan berkembang dengan segmen-segmen lainnya. Jangan lupa di subscribe dan di follow juga. Terima kasih. Thank you. Oke semuanya. Terima kasih. Untuk kalian yang udah nontonin episode Ngaco kali ini. Pokoknya stay healthy. Stay safe. Dan jangan lupa keep update sama Ngaco. Di subscribe juga channel Indoposko. Jangan sehatan selalu. See you. Bye. 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 Terima kasih.